Halo Sobat, kembali lagi di video ini dan channel ini dan ketemu saya lagi dalam pembahasan kali ini Ya, dimana kali ini saya ingin membahas mengenai orang yang terkena sihir atau pelet Dimana dari tim Ratu Adil ini bongkar ciri-ciri orang yang terkena pelet ataupun sihir Mantra-mantra atau sihir Ya, kali ini tuh memang zamannya udah zaman kegelapan ya Dunia zaman ini tuh udah zamannya kegelapan Banyak orang yang pakai ilmu hitam, pakai ilmu kebal, pakai mantra-mantra, pakai penglarisan, pakai pengasian, pakai semak-semak Aduh, banyak banget zaman sekarang ini orang-orang itu yang melenceng dari jalur agama Bahkan ada pula orang-orang yang terlalu keagamaan Dia terlalu keagamaan, sampai-sampai dia pergi ke kota Mekah Dia ke Kaabah, lalu dia pulang ambil satu batu di kota Mekah atau Madinah Dia yakini bahwasannya batu itu adalah batu penglaris Waduh, 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 padahal ini tidak dibenarkan dalam ajarannya ya Entah ajaran Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Komuju pun Tidak membenarkan ajaran-ajaran seperti itu Tentunya setiap ajaran itu punya konsep pengajaran masing-masing dan cara pengajaran masing-masing Tetapi semuanya tidak akan mengajarkan mengenai hal-hal ilmu hitam ya Dan zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak muda itu menggunakan ilmu pelet Menggunakan ilmu sihir Untuk mendapatkan pasangan bahkan untuk berhubungan seksual dengan orang yang dia cintai Lalu, apa saja sih ciri-ciri orang yang terkena ilmu pelet ataupun sihir Kali ini saya akan membawakan tujuh ciri-ciri orang yang terkena ilmu pelet atau sihir Yang pertama, itu orangnya sering melamun Orang yang terkena ilmu pelet, ilmu pengasihan ataupun ilmu sihir Itu biasanya orangnya sering melamun Dia melamun kosong, tidak ada yang dipikirkan Dia hanya melamun, melamun, melamun gitu saja Tapi tidak mikirin apa-apa, pikirannya kosong Lalu, yang kedua Dia akan menurut dengan si pengguna ilmu pelet Jadi, dia akan menurut dengan orang yang menggunakan ilmu pelet atau sihir Ataupun guna-guna itu Itu yang kedua ya Lalu, yang ketiga Dia akan merindukan orang yang menggunakan ilmu pelet ini Kalau dari jauh, contoh-contoh Contohnya si A dan si B Si B ini menggunakan ilmu pelet kepada si A Lalu, si B ini dan si A ini berpisah Si B berada di rumahnya di Jakarta Si A berada di rumahnya di kota Semarang gitu ya Satu di Jakarta, satu di Semarang Karena si B ini menggunakan peletnya kepada si A yang ada di Semarang Sehingga si A ini akan kepikiran terus kepada si B Si A ini akan merindukan terus kepada si B Bahkan si A ini akan sering cacetan dengan si B Karena apa? Rindu Kepikiran terus Kebayang-bayang terus Itu adalah dampak dari ilmu pelet yang digunakan si B kepada si A Lalu, yang keempat Inginnya itu nempel terus Kayak ada magnet Biasanya kalau si pengguna pelet ketemu orang yang di pelet Itu biasanya akan seperti magnet Contoh-contoh Ada si A dan si B Si A menggunakan pelet itu kepada si B Saat ketemuan Si B ini inginnya tuh nempel kepada si A terus Si B itu gak mau jauh-jauh dari si A Jadi kayak medan magnet ya Ada positif, ada negatif Jadi kayak nempel terus Si B itu inginnya deket-deket dengan si A Si B itu inginnya merapat dengan si A Si B itu inginnya kemana-mana sama si A Nempel terus Kayak kepala dan buntut selalu ikut terus Lalu yang kelima Orang yang terkena ilmu pelet ataupun sihir cinta Itu biasanya akan merasakan pusing kepala Efek dari penggunaan ilmu itu Jadi tentunya yang namanya ilmu pelet atau sihir Tentunya akan menggunakan bantuan dari makhluk-makhluk gaib Dan salah satu efek dari penggunaan itu adalah pusing kepala Orang akan merasakan kepalanya pusing Dampak dari penggunaan ilmu pelet itu Dan biasanya rasa pusing itu akan silih berganti Dikit ini pusing Redam Nanti kalau ilmu peletnya udah mulai redam lagi Mulai menipis lagi Itu akan merasakan pusing Pusingnya itu menyurut Nanti kalau si pengguna itu menggunakan peletnya lagi dengan kuat Serangan ditambah lagi Ilmu pelet kepada orang yang terkena itu nambah lagi Oh pusingnya nambah lagi tuh Masuk Udah masuk udah gak pusing Nanti kalau mau keluar pusing lagi dikit lagi pusingnya Jadi silih berganti gitu Kayak orang tuh kalau di pelet itu kayak harus dilemparin terus ilmu peletnya Biar peletnya tuh semakin dalam semakin dalam semakin dalam Semakin melekat gitu Lalu yang keenam Akan timbul rasa ingin memiliki Memiliki Jadi orang yang terkena ilmu pelet ini Dia akan timbul dalam hatinya rasa ingin memiliki si dia Contohnya Si H dan si O Si H ini Dia menggunakan peletnya kepada si O Dan karena si O terkena pelet Terkena sihir cinta Si O itu inginnya memiliki si H Padahal 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 Si H itu menggunakan dia Memelet dia Tanpa terkena pelet itu Mungkin si O tidak ingin memiliki si H Karena si O terkena pelet dari si H Maka si O itu bergairah Si O itu mencintai si H Si O ingin memiliki si H seutuhnya Nggak boleh ada orang lain yang memiliki si H Hanya si O yang boleh memiliki si H Itu ciri-cirinya yang keenam ya Lalu yang ketujuh Biasanya Orang yang terkena ilmu pelet atau sihir cinta Itu gairahnya kepada si pengguna pelet Akan naik Contoh 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 Saya dengan teman saya Dulu Teman saya pernah gunakan ilmu pelet Atau ilmu sihir cinta kepada saya Ya akhirnya gairah cinta saya naik kepada dia Saya bergairah kepada dia Saya ingin berhubungan seksual dengan dia Ya ingin berhubungan seksual dengan dia Saya ingin bercumbu dengan dia Saya ingin peluk dia Saya ingin Erat dia Saya ingin menikmati dia Dan saya siap memberikan kenikmatan kepada dia Itu juga salah satu Dampak dari penggunaan pelet atau sihir cinta Dan jelas-jelas ini tidak diperbolehkan Dalam ilmu agama Entah agama manapun Tidak ada satupun pengajaran agama Yang memperbolehkan ilmu pelet atau sihir cinta seperti ini Karena ini merupakan ilmu gelap Ilmu kegelapan Yang berasal dari iblis atau jin Atau kuasa kegelapan Dan ini dilarang dalam agama apapun Karena pelet cinta atau sihir cinta Itu adalah jenis ilmu yang memaksakan kehendak Contohnya Si A itu tidak suka dengan si B Si A itu maunya berteman dengan si B Tidak punya perasaan apa-apa Tapi si B menggunakan ilmu pelet Sihir cinta kepada si A Memaksakan si A Supaya jatuh cinta kepada dengan si B Dan mau tidak mau Si A pun jatuh cinta dengan si B Maka dari itu ilmu ini seharusnya tidak diperbolehkan dalam ajaran agama apapun Terima kasih karena sudah mau tonton video ini